selamat menikmati yo guys permisi guys jadi gue udah masuk ya disini ya gue mau nyari Kuantun nih Kuantun ada dimana ya Kuantun coba sambil kita liat ya Kuantun ini bukan ini telegator ya nah ini ini apa kabar ini yang punya nih oh thank you banget sudah mampir kesini ya halo apa kabar jadi di episode Coffee Shop Talk kali ini gue sengaja dateng jauh-jauh dari Pondok Indah ke sini untuk ketemu Kuantun terima kasih untuk liat tokonya Kuantun ya liat tuh kecil tokonya kecil gimana kalau kecil-kecil gini udah berapa duit nih ya kan gila nih ya kan Vivi IP Toys ya kita akan ngobrol kita akan kupas tuntas obrolan kita sama yang punya langsung kita akan tanya-jawab sekitar apa sih ini semua hanya di Coffee Shop Talk stand by stay tune ini favorit gue nih ini Superman salah ya tanya ini apa kau ini Setsio T800 ya ini udah langka banget ya udah lama banget sih iya udah langka banget 10 tahunan gitu ada kan terakhir terakhir liat di tempatnya Mas Risa Saka di Kemang tapi gatau ini barang yang sama atau bukan oh luar biasa sih itu event organizernya sih ya betul oh luar biasa sih yoi kalau ini ini saya cuma bisa liat di internet doang ya juga gak pernah liat nah ini dari S&M Studio Batman Xenity ya ini udah S&M Studio kan memang terkenal sekali dengan detailnya ya terus ini juga harganya sudah naik sih kok iya naiknya dua kali lipat ya ini ada yang hitam putih kan ya kok ya itu yang smoke version itu cuma 150 piece dibikin ini berapa piece? ini Anton kayaknya 399 ya kalau gak salah hanya ada di 399 piece sungguh keterlaluan ya guys ya dikit sekali iya oke nah kalau ini dari Infinity Studio ini yang Batman Live 6 Plus nah ini kan dari ini silikon yang ini kan ya tadi saya mau pengen takut oh gak apa-apa kok jangan takut saya saya gak bisa ganti soalnya ini Queen Studio 1 banding 2 scale ya koknya ini juga silikon skin juga ini ada cara ngerawatnya gimana kok kalau rawat sih gak ada ya kok ya kalau dulu kan kita ada satu produk namanya Cinemarket kan kalau kita beli Cinemarket di dalam box ada dikasih bedak jadi kalau silikon skin itu kita dikasih bedak itu katanya setahun sekali lah gitu buat rawat kulitnya tapi yang ini sih gak ada kayaknya mungkin sudah semakin maju gak perlu kayak gitu-gitu oke ini kan detail banget ya kayak tangan mamisya beneran wih guys guys ini guys kelihatan gak? ada bulunya guys ada bulu tangannya yoi kukunya semua detailnya yoi mantep ya gak tanggung-tanggung nih nah kalau ini musuh saya nih hehehe ini dari Queen Studio juga nah ini sama kok ini silikon skin juga iya ini giginya juga persis gigi manusia asli sih oke nah ini juga ini Grelnya dari XM Studio sih kok iya ini ini yang nonton panjang disini kenapa kok karena ini harganya yang sudah naik 2-3 kali lipat sih oke jadi taruhnya dalam deket-deket orang ya biar gak gampang di colong ini XM Magic ini XM EMA XM Dark Phoenix XM Storm ini dulu kan PO 10 juta iya ini naik sudah 30-30 yang ini sudah 40 juta gila ini sudah 20 juta Antan gak bilang kalau kita beli statue pasti naik semua kan ada statue yang turun juga ada banyak tapi kan ada kebetulan yang ini naik gitu sih iya bonus lah kok ya bonus harga naik itu bonus sih bonus kalau ini dari side show sudah lama banget sih iya aliannya Ripley 10 tahunan nih keren ini dari side show juga ini 1 banding 2 bukan 1 banding 2 kok sebenarnya bisa nyalain nah ini sih sebenarnya kalau yang keren sih ini ini sih keren banget sih kok ini bawanya siapa sih bawanya si freddy ini si jason ya si jason masih kecil dia kan penggelangan iya dia kan mati disini terus jadi begini kan iya ini apa oh yang kaca tembus yang masuk terus itu kan sebentar ya nonton ini dulu ya infinity mirror guys gak tau infinity mirror ya norak kalian ya semuanya kelihatan gak sih harusnya sih kelihatan ya guys ini kayaknya yang eksklusif ya saya cio kan kok ini kan kok emm oke nah ini dari ECC kok oh bukan ya sinemaket dulu oh sinemaket terus dia berubah sekarang namanya ECC ini sih keren banget sih dia memang detail banget ya kok seperti air ini keren banget airnya gitu ini kayak danau gitu kan di crystal lake ini ada kayak manusia kecil kan kok kayak anak-anak ini kan ceritanya kan jasonnya masih kecil sesuai di filmnya itu sesuai di filmnya iya iya nah kalau yang ini ini bisa dipasang kok ini bisa kok oke 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 enggak gapapa nanya aja ini kayak gini aku cuma nanya aja takut takut ya itulah tadi guys ya takut kalau rusak gak bisa beli guys bisa dipasang ya yoi nah kemudian kalau ini yang aku ada yang sachionnya jadi desainnya masih desain yang pegang boneka gak bukan sebelum yang pegang boneka sebelum pegang boneka itu sudah lebih lama lagi ya lebih lama lagi oke ini yang keren kan dia punya base ya kok ya iya base nya cuma sebala segini tapi kalau kamera boleh kesana maaf ya infinity studio itu tadi seperti dalam banget ya yoi ini keren banget sih itu ilusi ya keren ini keren banget iya terimakasih banyak loh keren dan hanya orang keren yang punya biasanya ya guys no gak sembarangan orang yang punya oke nah kalau di atas sini kita bisa lihat ini ada langkah juga ini dari sideshow juga sideshow juga aku ada yang prime one ya ada prime one ya tapi beda prime one lebih bagus sih pose posenya bosen oh iya ini pose nya kan lebih action ya lebih action ya kan oh iya kalau itu kan cuma kayak gini iya jadi ya udahlah plus minus lah ya iya ini apaan ini gede begini nih hahaha iya kan Anton masih ada lagi yang baru satu sih masih ada lagi guys hahaha ini Anton kebanyakan yang kayak gini punya dua sih kok rata-rata tuh punya dua, tiga ampun kok ampun ya kan buat cua oke nah ini dari queen studio kok 1 banding 1 mark 50 oke 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 kemudian kita bisa lihat lagi nah ini kok kalau di tengah-tengah ini 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 sih detail banget sih kok yoi ini kalau kalian lihat nih kok alisnya kan kayak ada semua detail-detail lah ini kaya-kaya lalap kaya lalapnya guys-guys sampai dalam hidungnya aja ada hitam-hitamnya guys hahaha ya kan gue isteng nih iya dan ini sih record skin kok yoi seperti manusia ya ini sih gokil banget sih memang iya ini gede banget sih kok iya dan apa ya ee secara orang aslinya kan 1 banding 1 scale nya kan dia juga lebih gede kan dari Henry Cavill ya lebih gede juga dari dari Batman bener gila ya memang ya detail banget sih ini Infinity Studio keren banget nih sampai detail apa ada tato-nya gitu yoi punter-persis kaya aslinya ya guys semuanya kaya oleh manusia sih orat-oratnya mantep oke nah ini satu kalau disini kan yang XM Studio juga campur-campur lah ya iya nah ini sih sebenernya yang Anton punya favorit sih ini sih Caki mungkin kok tau tau banget ini dari Sachio juga kok ini juga gila banget di bank kan sudah mahal banget gila 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 padahal kan cuma gautiau gitu iya baik banyak sih nah ini kalau ini Anton punya koleksi pribadi nih ya pribadi lah ya iya 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 kau mungkin tau ada youtuber namanya Rocky Padilla nggak tau youtuber basket belum oh kalau basket aku nggak tau aku kurang tau ya kurang tau Anton minta tanda tangan dia sih mantep oke nah ini kalau ini Kiss dari Sachio juga nih langka banget nih kalau sampe base-nya ada tanda tangan artisnya sama posternya juga wih gokil ini gokil ini ada sertifikatnya juga ini Kiss untuk orang suka ya oke nah kalau gini sih cuman ini dari XM Studio kebanyakan ini XM awal nih XM studio XM-XM awal iya campur-campur sih ini yang Avengers ini yang X-Men yes gokil ya gila ya guys ya makasih banyak loh sama satu Anton mau minta tolong Koko nih apa tuh Anton kan nganggap Koko Michael kan Anton punya senior banget sih wah jangan tebalik kok gimana kok seriously saya pulang Koko Michael aja lah Anton punya wah tebalik minta tolong tanda tangan disini ya kok oh iya boleh 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 nanti Koko tanda tangan disini boleh 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 tapi jangan bilang senior dong saya kan gogi kalau jadi gemeter saya ampun ampun oke nah ini jam Pahari yang kesedihkan gemeter guys gemeter deh jam Pahari sih mungkin Koko kenal kan Koko Fransanjaya udah pasti kenal yoi mungkin Koko ketemu siapa lagi nih yang Koko kenal nih Koko mungkin Jangan Sultan ini saya kenal nih Koko Dhani Roseno ya Koko Dhani Roseno terus Franky iya kan tapi ini Rudy iya Rudy yang punya ini Bro Nares sih Rudy Quetiao iya 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 ntar patuh Koko lagi boleh siap oke siap nah ini Koko katanya mau kesini ada mau yang ditanya-tanya ya oh iya nanti kita ngobrol disini ya sengaja ya guys ada beberapa pertanyaan yang mengganggu dan harus ditanyakan jadi mumpung ada yang punya mumpung ada orangnya langsung kita tanyakan ya thank you oke guys tadi udah muter sekeliling ya udah lihat sama-sama sama Kuantan udah ada sedikit tour kita disini muter-muter nanti kita akan kasih lihat ya terus sekarang kita langsung mau ke sesi yang lebih intim ya tanya jawab tanya jawab sama Kuantan ya kan jadi eh kameranya yang mana yang nyala ini? ini apa ini? apa ini? yang mana? kamera kita kamera kita banyak guys yang lebih bingung ya? apa ini? tadi lihat tuh kesana tapi disini juga jadi bingung yang mana nih? itu sama-sama bingung kok ya kan? tapi tapi saya lebih bingung lagi gue lebih bingung lagi nih gue langsung masuk ke pertanyaan pertama ya boleh ya? boleh? boleh kan? boleh jadi tapi kenapa aku tanya Kuantan tuh sebenarnya adalah juragan sepatu dunia sepatu iya kan? kenapa sebenarnya bukan kenapa sih apa yang membuat Kuantan tiba-tiba zaman dulunya ya pengen jualan figur atau pengen jualan statue itu gimana tuh kok ceritanya kok? oke ceritanya agak panjang sedikit sih tapi Anton tersingkat aja ya Gak apa kok Anton kan dagang sepatu dari tahun 2000 ya berarti sudah 22 tahun kan nah tapi waktu itu 2012 Anton tuh kayak istri Anton lagi hamil sih ya waktu itu istri Anton lagi hamil Anton tiba-tiba sempat ngidam mainan waktu itu kayak pingin beli mainan lah nah Anton kan tiap bulan Anton pergi Kuangco kan ke China Anton di Kuangco itu Anton beli kok tiap hari itu beli mobil-mobilan remote-remotan atau apa gitu terus Anton beli akhirnya tahu di Jakarta ada toko multi-toys di Kelapa Gading nah akhirnya Anton datang kesana terus Anton beli ya oh namanya pertama kali belum lihat hot toys ya Anton lihat yang kecil-kecil gitu ada Super Mario Bros ada yang macam-macam lah yang Anton tahu karakternya gitu oke nah akhirnya Anton kan ada kenal sama satu orang Kokorobi Obi-Wan mungkin kok tau ya tau, tau, tau itu senior lama ya itu Anton ada dagang sepatu sama Kokorobi karena Kokorobi kan ada buka toko sepatu di Jati Negara pada saat itu Anton juga ada ngambil sama beliau sih nah waktu itu akhirnya Kokorobi sama Anton kan ada kontek-kontekan yang ketemu di multi Ton kamu jangan beli yang mainan yang kecil-kecil gini beli itu yang Hot Toys dia bilang oh ya oh ya mana nah pada saat itu akhirnya lihat ih Hot Toys ternyata keren ya kayak berdasarkan movie waktu itu ada Hot Toys Iron Man Mark 4 waktu itu Mark 4 ya Mark 4 itu yang segitiga kalau nggak salah ya eh segitiga itu yang Mark 6 ya Mark 6 ya salah saya dia lebih tahu itu yang pegang dia waktu itu ada hadiahnya ada dikasih bukan hadiah sorry partnya ada kacamata ada donat apa gitu Anton ingatnya Hot Toys pada saat itu 2012 ya nah akhirnya ih keren sih ya udah Anton akhirnya ikutin saran Kokorobi dan terima kasih banyak sampai sekarang Anton nggak bisa lupa jasa orang sih Kokorobi akhirnya yang bikin Anton kan awalnya koleksi Hot Toys terus Anton beli stadium saat itu di multitask juga sampai waktu itu Anton koleksi itu sampai gila banget sih kok sampai 2 rupo penuh iya sampai 2 rupo penuh koleksinya banyak sekali nah akhirnya Anton kan namanya sebagai kolektor itu kan ada pasir perasaan bosen ya pastinya pingin oh Iron Man yang Anton punya sekarang ini Anton pingin ganti dong Iron Man yang lain atau Anton mau tambah akhirnya Anton cari hunting lagi terus yang Anton punya Anton jual nah akhirnya berdasarkan pengalaman itu oh ternyata jual beli tuh kayak gini tuh oke oke sampai akhirnya ya 2014 itu 2 tahun setelahnya gitu ya Anton akhirnya kan coba-coba jual ke luar ya melalui media Facebook iya Anton coba posting di luar oh ternyata di luar kita jual ke luar ternyata kita bisa ada profit ya gitu jual ke Indo Anton nggak bilang profit atau nggak pada saat itu kekenatan memang belum ada pengalaman ini sopan ya guys ya ini sopan jawabannya jawaban sopan iya Anton waktu itu banyak jual rugi sih pada saat waktu di Indo karena Anton belum mengerti kan jual beli gitu nah akhirnya Anton merasakan oh ternyata jual ke luar negeri bisa lebih ada profit ya gitu nah saat itu akhirnya Anton mulai orang luar negeri sebanyak atau banyak jual ke Singapura namun tiap bulan ke Singapura ya Anton jadi orang Singapura orang Malaysia sering COD ke Rumah Anton di Singapura bukan rumah lah ya Rumah Mertu Anton ya akhirnya Anton semakin dikenal di luar sikapnya sedikit-sedikit kan orang yang beli orang Singapura atau orang Malaysia yang beli datang ke Singapura itu dia tuh begini thank you Anton thank you Anton thank you Santa Claus sampai Anton dipanggil itu Santa Claus gitu oke jadi akhirnya orang luar orang US orang mana-mana orang mana oh siapa itu Anton dari situ akhirnya namanya emm orang tahu orang akhirnya itu percaya untuk beli mainan somaton nah akhirnya berpikir yaudah akhirnya dagang selain sepatu Anton ini mainan hobi akhirnya jadi bisnis sampingan lah yes gitu ya guys ya dari sekian banyak jawabannya ku Anton ya itu ya gua cuman menangkep dua ya yang harus disalahkan adalah satu hobi Wong ya dan satu lagi adalah multi toys ya tetep biang kerok ya biang keroknya tetep itu ya iya karena memang pada saat itu kan multi toys yang the best toy store di Jakarta ya bener 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 oke aku mau nanya ke pertanyaan berikutnya nih guys ya pertanyaan berikutnya adalah daya tarik daya tarik figure statue itu menurut ku Anton itu apa jadi oke dari sekian banyak jenis lini mainan tadi kan ada hot toys ada robot robotan ada mario bros ada apapun juga tapi yang gua nangkep ku Anton itu sekarang ee menentukan pilihannya ke statue why oke Anton ga menjelekkan sorry Anton ga menjelekkan satu brand gitu ya yes misalnya Anton ga menjelekkan hot toys atau apa gitu kalo Anton kan memang semuanya karena kebanyakan yang Anton tau sekarang itu memang banyak kolektor statue awalnya hot toys itu yang Anton tau loh ya yes itu bener nah jadi ada juga yang kolektor statue itu awalnya suka komik loh betul ada juga kolektor yang statue itu awalnya suka nonton movie akhirnya beli hot toys dari hot toys ya pindah lagi ke statue akhirnya tuh banyak sekali sih karena kenapa Anton ga jelekin hot toys engga loh gitu loh statue juga kan ada yang bahannya PF kayak side show kan ada yang premium format itu kan bahannya juga baju batuk kulit lama-lama bisa ngelentek ya lama-lama ada yang rontok bisa kayak feeling gitu loh iya terus ada yang kadang-kadang kita udah di ruangan AC aja berjamur ya kan berjamur-jamur alut mesti pakai sikat gigi pakai air anget gitu kan iya 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 maksudnya perawatannya gitu loh akhirnya emm sampai kalo statue yang polystone apa ini kan ga akan rusak ya kayak gitu-gitu aja gitu iya ibaratnya lebih aman lah ya lumusnya lebih gampang ya kok ya statue juga size-nya lebih besar lebih ya itulah yang Anton pikir kayaknya Anton lebih ke statue daripada ke action figure seperti hot toys oke oke guys aku mau nanya lagi nih dari sekian banyak barang-barang ko Anton ini kan perputarannya cepet ya barang-barang statue ini kayaknya yang paling laku yang paling banyak diminati sama penonton atau sama pengunjung atau sama pembeli itu yang mana kok merk apa dan barang apa oke justru yang datang ke toko sih agak jarang ya ada ada tapi Anton lebih banyak jual di media sosial yang pertama seperti facebook instagram atau whatsapp gitu ya emm kalo itemnya Anton ga bisa bilang emm yang mana tapi yang pasti brand sih brand XM Studio sih yang paling banyak Anton jual oke di Indonesia paling laku jadi XM ya so far ya emm ya Anton jual sih XM Studio karena orang luar negeri orang Indo juga tau Anton banyaknya jual XM sih oke mantep tuh ya terima kasih jadi seperti yang tadi ko Anton bilang ya guys ya jualan di toko mungkin jarang memang jarang guys karena gua lewat sini tuh sering seminggu bisa 3 kali 4 kali lewat sini tapi toko aja selalu tutup oke dia tuh udah banyak dia ga perlu buka toko oke dia ga perlu buka guys iya ini hihihi ada reasonnya klo nton ada reason sebenernya toko ini kan di samping ini kita kan ada butang sepatu ya hmm jadi toko tu nton bikin kan eeh apa ya jika lagi toko tutup mungkin nton lagi bikin konten unboxing kemarin kokko Fransa Jaya datangnya unboxing ini kan toko nya tutup ngga tau nton lagi bikin konten unboxing karena nton hampir rajin nih nape setiap hari nton bikin konten unboxing ga setiap hari juga sih mantep mantep tapi kalo bikin konten unboxing pintunya harus tutup seperti kita sekarang Soalnya kalo Anton ga tutup, cahayanya masuk tuh Bocor ya? Kalo tata kameraman editor Anton, bocor ya Yui ya? Yui Bocor, jadi terpaksa pokoknya ditutup Atau Anton ini kan ada konten, sorry ada YouTube TV ya di Toys TV YouTube nya Anton itu kan bukan hanya untuk kayak unboxing ini Tapi Anton juga ada kayak, karena Anton orang luar daerah ya sebenernya Dari Banjarmasin Anton suka kuliner Akhirnya Anton ajak nih staff Anton dari Banjarmasin semua sih Dari si Wahyu tuh dari tadi Oh semua dari Banjarmasin nih semua? Dari Banjarmasin Mantep, mantep Jarang-jarang ya ada boss yang begini ya guys ya Akhirnya, ayo kita bikin konten kuliner yuk Jadi kita makan yang legendaris di Jakartanya Bukan hanya di Jakarta, mungkin di Indonesia Kayak Wahyu yang tuh mau ajak dia kemana yuk? Ke Singapura, ke Thailand tuh mau ajak dia juga Mau ke Malaysia, Hongkong Saya kapan diajak kok? Setelah bisa berangkat ini kok Kokoh sudah sering, kokohnya Ini kokohnya ke Jepang sudah kayak rumah kedua di Jepang ya Aduh.. Nanti kita ke Jepang, gua ajak muter-muter Aduh.. Pokoknya jadi timnya semua dari Banjarmasin ya? Ya ini kebetulan kan kayak Tina Putri tuh sebenernya ngurusin sepatu untuk konten di Banjarmasin Nah Sharon tanya sama karyawan tuh kan udah banyak Yang mana yang mau ikut? Ini salah satunya yang mau ikut ke Jakarta kan Mantap.. Tim saya juga kok, banyak dari luar tapi luar planet Bekasih, bekasih Iya jadi kita Selain unboxing tadi ada makan-makan Jadi kalau lagi ditutup mungkin kita lagi makan Lagipula toko ini buka dari jam 12 sampai jam 6 sore aja Oke Aduh.. Minum dulu dong Terima kasih ya Ini guys ini minuman kita tetap di sponsori oleh Isekai Coffee ya Walaupun kita lagi nggak di Isekai Coffee Tapi karena ini Coffee Shop Top Kita tetap di sponsori oleh Isekai Coffee Thank you Isekai Coffee ya Terima kasih banyak ya Isekai Coffee Oke Terus aku sambil minum-minum ya koes Sambil minum mau nanya-nanya nih Ini masih dingin banget ya Ini koko masih Jadi lumayan buat mengobati dahaga Ini koko punya bestseller berarti yang latte ini ko Itu bestseller Bestseller ya Berarti pilihan itu bener ya Tadi koko bilang mau yang pahit atau mau yang latte Ini agak manis tapi Manis Cuman nggak manis-manis banget Karena kalau mau manis banget lihat saya Oh my god ini paling lucu Oke Oke ko jadi dari sekian banyak mainan yang pernah koko jual Atau yang ada di sini Yang mana sih yang paling susah dan mana yang paling langka Ya kalo yang ada di sini paling langka tuh banyak sekali Kalo barang langka yang kebetulan Dari tadi gua di sini sebenernya semuanya barang langka ini Kebanyakan di sini yang Anton memang Anton lebih banyak barang yang agak Sudah jadi grill gitu sih Lebih banyak begitu Contohnya aja kan yang tadi Anton bilang Batman Sanity Sanity ini susah banget guys Orang ada uang tapi mau beli barangnya kan Itu Itu maksud saya tadi ko Jadi waktu tadi kita lagi muter kan gua sempet ada ngomong ya guys ya Gua takut barang ini rusak gua nggak bisa beli Seandainya duitnya ada pun Belum tentu barangnya masih ada yang jual Itu maksud gua Lu punya duit nih ya kan Belum tentu lu bisa beli Siapa yang mau jual barangnya cuma ada 100 biji di dunia ya kan Ya orang pada kit gitu ko Gitu Jadi mainan patung ini ibaratnya Lebih eksklusif sih ya kalo gua ngeliatnya ya Ada duit belum tentu bisa beli Barangnya kan belum ada Belum tentu ada ya ko ya Betul Gitu guys Sebenernya Anton tadi ada lupa satu Nanti ko boleh masukin Eh sorry Cinemarket Predator ya Mungkin ko ko sudah tau ini barang udah lama Tau Tau Jadi kan kalo di ebay sudah 150 juta ko Gila ya sih Di ebay Memang dulu kan Memang sudah 30 juta ya Dulu kan pada awalnya kan Gokil sih Memang gila banget sih Oke aku langsung nanya lagi ke pertanyaan Tapi sebelumnya dari temen-temen disini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Boleh Artis aku mau nanya di belakang Bang Ahmad Talbar mau nanya nggak? Belum ya Belum ada pertanyaan ya Oke Jadi pertanyaan berikutnya Niko Barang-barang begini kan Pasti kan menarik perhatian banyak orang ya Banget Ada nggak sih public figure atau artis Yang jadi lancaran ko Anton? Kalo kenal artis Sebenernya ada beberapa Tapi yang beli sih nggak ada lah Belum ya Mungkin ya Kita doain Yang pernah mampir ke tempat Koko Bro Daddy Darko kan sama Anton Anton ada beli sama dia Mungkin Anton lupa juga Beli sama Anton atau nggak pernah mampir ke tempat Koko ya Betul Nanti Kita doain semoga di hari-hari kedepannya Banyak temen-temen artis yang Oh iya Jangan main hot toys terus Maik level dong Main beginian Jangan hot toys terus Hot toys terus Atau main motor terus Ngoprek-ngoprek mobil terus Kesini Lihat nih itu Iya kan Koko Ini sekarang lagi banyak fenomena nih ko Iya kan Oke Orang beli patung PO Di saat di announce Eh barang ini udah di harapkan dilunasi ya Karena bentar lagi di kirim nih Dari China Atau dari XM Dari Singapura Atau dari mana pun Atau dari Jepang Eh tapi barangnya Langsung Dijual lagi Sama si pemilik ini Di 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 sosial media Atau di Facebook Bahkan harganya lebih murah dari harga PO PO gitu Bagaimana pendapat ko Anton Mengenai fenomena ini Kan bagaimanapun juga Kasian yang jualan kan Gitu kan Yang jualan mungkin Nyetok 3 biji 4 biji Harga berapa Ini ada orang beli 1 biji Baru diminta pelunasan Udah dijual di bawah harga PO Nah gimana itu pendapat ko Anton Oke itu memang sering terjadi bukan hanya sekarang sih Dari dulu Dari dulu ya Mungkin karena Anton bilang Satu mungkin karena dia gak jadi koleksi mungkin Mungkin gak jadi koleksi itu Atau pada saat rilis barangnya kurang bagus Hasilnya mungkin Setelah Tidak sesuai harapan dia lah Tidak sesuai harapan Mungkin juga Bukan masalah uang aja ya Banyak juga Menurut pengalaman saya ko ya Ngeliat di sosial media Mereka yang nge-flip Nge-flip gitu Bukan tipikal orang-orang yang butuh duit guys Bukan tipikal pedagang yang Memang kerjaannya berdagang ya Tapi memang Colektor yang Bisa dibilang sebenernya duitnya banyak Cuma ya Begitu deh gitu Itu menurut ko Anton merusak Pasar gak sih Oke Kalau Anton sih pribadi ya ko ya Anton loh Ini contoh kalau Dari XM Studio lah ya Sebenernya XM Studio makanya sekarang kan Menggunakan sistem MTO MTO itu Made to order Jadi kayak begini Seluruh dunia order cuma 100 orang Ya XM Studio bikin 100 100 piece aja Oke Jadi dia gak kayak dulu Misalnya yang Cepat jatuh XM Studio kan Kayak XM Craven XM Sandman Yang dulu-dulu Kenapa? XM Medusa Karena XM sekali bikin 999 piece Ternyata yang di XM bisa jual Dengan media reseller Dengan yang punya distributor Ternyata cuma 500 Yes Masih ada sisa 499 piece di XM Ini misalnya saja Nah akhirnya Di gudang XM menumpuk XM kan pasti Kewalahan juga kan Namanya Singapura kan kecilnya Glep banget ya itu kan Storage ya mahal ya Akhirnya Akhirnya dijual Dengan discount-discount gitu Nah akhirnya Itulah yang bikin harganya drop Nah tapi kan sekarang tidak sih ko Oke Jadi sekarang mereka udah MTO ya XM Studio sekarang justru Begitu rilis Harganya pada naik pada naik Karena Produknya sekarang dibikin Sesuai dengan pesanan Jadi kalo yang pesan misalkan 300 orang Ya paling mereka bikin 320 20 buat kalo misalkan ada yang rusak Ganti Kanibal-kanibal Atau buat Ya pameran Buat stok buat lagi di toko Atau ya Begitu-begitu lah guys Jadi lebih Lebih mantep sih Itu menurut gua nice move sih Contoh yang tadi Tadi liat yang Cewek-cewek SM itu kan Mungkin ada orang Waktu dia buka PO Ih Kayaknya kurang bagus ya Aku gak mau deh Orang gak mau-gak mau PO Akhirnya pada saat rilis IS-nya sedikit kan SM itu kan kasih tau IS-nya ternyata yang Order cuma 200 Eh cuma 200 orang Nah abis itu tuh Orang langsung Kan namanya kalo koleksi kan kok Kayak Avengers kan ada Super Sorry ada Iron Man Ada Thor Apa gitu kan Kalo dia gak punya Thor Dari Satu brand gitu kan aneh kan Yes Terpaksa dia harus hunting Hunting Thor itu Nah gitu sih Maksudnya kurang lebih gitu lah ya Mantep 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 Terus Aku juga tau nih kalo ini pertanyaan berikut nih ya Banyak temen-temen kita yang lain Kita gak bicara toko gede lah ya Kita bicara toko-toko kecil nih Menurut ku Anton Apa tips Buat toko-toko Buat toko-toko Stechu Yang baru berkembang Atau yang baru mau jualan Stechu Ada gak sih tips dari ku Anton Cara yang baik dan benar Jualan Stechu di Indonesia Agar Sesama toko Stechu di Indonesia ini Saling support Saling bantu Saling ngejagain harga Jangan sampai ada perang harga Ada gak tips and tricks seperti itu Oke Kalo dari Anton loh toko Kalo Anton sih Anton ada satu trick ya Bukan trick sih Sebenernya ini mungkin Ini yang Anton lakukan Sekarang gitu Oke Sampai sekarang Intinya kalo Jual mainan Mungkin jual ke Indo Atau jual ke luar negeri Kita cingcai aja lah Cingcai itu maksudnya kurang lebih Contoh nih ko Misalnya nih Anton kan Kirim barang ke Amerika Misalnya ada orang beli gitu Iya Padahal itu kan baru Dari Singapura dikirim kan Ke Amerika kan Betul Nah barang itu ternyata Masih segel Wah Berantun ini loh Ada patah nih partnya Oh ya udah Aku Ada satu Ada kalo SM Studio sih Enak banget sih Kita bisa Complain ya Ke SM Ini loh partnya ada yang rusak SM Studio akan carikan replacementnya Yes Tapi sampai Tidak ada replacement Ya saya bakalan ngomong sama Pembelinya Saya ada option Mau saya kasih kompensasi nggak Nah misalnya dia tetap tidak mau Kompensasi ya Misalnya kompensasi itu Seperti gini ko Kamu tolong dong cari disana Local Painter ya Yang Orang yang bisa perbaikin lah Repair Repair nanti saya bayarin Tapi kalo dia bilang Oke aku nggak mau Aku maunya replacement Tapi SM tetap nggak ada Anton ada satu lagi Anton bilang Oh ya udah deh kalo gitu Anton coba bantu jualkan ya Anton coba carikan buyer Biasanya ada kok Dan Anton akan posting Anton punya guild Facebook Atau apa Posting Ini loh Ada barang ini Ada foto-fotonya ya Barang ini masih baru Tapi waktu dibuka kayak gini Ada masalahnya di sini Nggak semua kolektor kan yang Apa Maunya perfect Maunya perfect ya Nah yang itu Oke saya tetap mau Tapi harga kan pasti murah Itu salah satu solusi sih Intinya banyak sih yang terjadi kan Kalo kayak kolektor sama seller Ribet atau apa gitu Terus posting-posting di media sosial Kita hindarin lah kayak gitu Cari solusinya aja sih Intinya ya guys ya Cingcai lah ya Cingcai Dengerin pembeli maunya apa Kasih solusi ya Terus Apapun yang pembeli mau Ya udah Cingcai aja Selagi nggak rugi-rugi amat Selagi nggak ngelunjak-ngelunjak amat Ya udah lah Gitu kan Mantep Iya sih Oke Nah sekarang ada lagi Niko Aku mau nanya Niko Ini pertanyaan titipan nih Dari temen-temen yang nonton di Sekai Nah temen-temen itu pada nanya Ada nggak sih tips khusus Sebagai Pemula nih Sebagai pemula yang mau koleksi statue Misalkan nih Ko Anton Aku mau koleksi Patung nih Enak kan mulai dari Scale berapa ya misalkan Atau Merk apa ya Atau misalkan Apapun deh tips dari Ko Anton Buat pemula yang mau mulai Oke Sebenernya atau sih Juga bukan senior-senior gimana-gimana Waduh Pulang lagi nih pulang Pulang Bukan sih Bukan jadi Anton Tipsnya adalah Ikutin kata hati sih sebenernya Nah satu Kamu Sukanya Movie nggak Karena kalau statue ini kan ada dibikin kan Kalau gini kan movie kok Movie Movie base ya Nah kalau yang Ada komik base Itu kan komik Yes Nah tergantung Kalau biasanya nih Namanya kalau movie kan Aktor pemainnya pasti ganti-ganti Betul Kayak Spider-Man aja lah Dari Tobey Maguire Akhirnya ganti-ganti kan Sampai ke Tom Holland Nah itu kan movie Nggak abadi lah ya Nanti suatu hari pasti ganti-ganti Pemainnya Tapi kalau komik kan Selamanya kan Wah Misalnya Stanley bikinnya Spider-Man seperti begitu kan Almarhum Stanley Ya Orang bikin komiknya Bikin statue komik kan kurang lebih gitu Paling ganti pose Ganti base aja Betul Nah jadi kalau tergantung ya Jadi tergantung Bayarnya Colektor yang mau Coleksi mau yang komik Atau yang movie nih Yes Cuman biasanya sih orang yang Kalau awal-awal Banyakannya movie ya Karena mungkin di pihak Dari keluarganya sendiri Misalnya istri Atau Keluarganya pasti lebih wow Dengan movie Oh ini ya Kemarin kita nonton di bioskop nih Oh iya nih Orang lebih kenal kan Yang movie daripada komik Kalau komik kan orang Ya gitu loh Penetrasinya masuknya Lebih banyak dari movie Untuk orang-orang awam ya Memang guys ya Mereka itu nyemplung ke hot toys Karena film Bukan karena komik Terus nyemplung ke mainan-mainan Yang lain sejenisnya juga Memang Nyemplungnya dari Movie-movie yang main Baik itu MCU Atau DC Memang Masuknya dari situ sih guys Bener kata ku Anton Tapi gue setuju banget Dengan obrolan ku Anton Yang memang senior banget Dari jawabannya ketahuan Sangat berbobot sekali guys ya kan Jadi memang buat kalian-kalian Yang mau mulai koleksi statue atau patung Atau koleksi apapun deh ya kan Ya harus dari hati sih ya Kalau dari hati Cuma ngikut-ngikut doang Ujung-ujungnya nanti jadi flipper ya kan Tapi kalau memang suka Mau orang bilang jelek Atau orang bilang kurang bagus Ya lu tetep aja beli ya Karena memang lu suka gitu kan Gitu guys Oke Terus aku mau nanya lagi nih Ko Anton nih Rencananya kedepannya VVIP mau ngapain lagi nih kok Anton masih Karena toko VVIP Tasnya kan baru-barusan buka Bulan 9 tadi ya kok ya Anton kan sebenernya buka Toko ini sih sebenernya Cuma buat identitas C1 sih kok Aduh cuma buat identitas nih Aduh Jadi bukan mau cari gimana Karena kan orang luar negeri kan Yang tak selamanya Anton punya customer Banyak orang luarnya Dia itu kan Setahunya Anton kan Selain reseller gitu loh Nah akhirnya sekarang Kalau Anton ada toy store Orang lebih Lebih trustable Lebih trust aja sih Oh iya Anton Selain reseller Anton juga ini Anton sih jujur Kalau Anton ini kan lebih prefer Jadi reseller ya Anton sih sebenernya bisa loh Kalau mau ajukan misalnya Itu ga usah disebut kok Saya juga tau kok Engga sih Minta-minta maaf Kalau jadi distributor gitu Anton sih ga mau kan Temen-temen kan kita sudah ada Distributor juga Koko Davius Terus kayak Kofendi Anton ada ngobrol Sebelo Anton buka toko Anton ga ada niat untuk Kayak Jadi distributor Merk tertentu Merk tertentu Itu Anton ga mau Karena kenapa Kalau Anton jadi distributor Ada satu kekurangan sih Kelebihannya ada Dan kekurangan ada sih Apa tuh kok Mungkin Anton ga tau Kalau Koko Michael pernah kayak gini Kalau satu distributor Misalnya Anton distributor di Indonesia Anton itu cuma Misalnya jual itu di Indonesia saja Contoh Oh iya Anton itu kalau misalnya Anton jual ke Singapura Atau jual ke Amerika Jual ke Eropa Jual ke mana gitu Ujung-ujungnya harus Setup company buat para relimpor Selain itu gini Kan setiap negara situ Kan ada Regulasinya lagi Ada distributor masing-masing Betul Jadi ga enak sama mereka Yang di Eropa pasti komplain Betul Kan ada grup ya Sama Anton kamu kan distributor di Indonesia Kok kamu jual ke Eropa sih Anton kamu jual ke Singapura Kan ada distributor di Singapura Nah maksudnya Anton kalo jadi kayak gini Anton lebih bebas sih Anton ga ada ikatan sama satu brand tertentu Mantap Jadi ibaratnya kalo Anton jadi distributor Pasti kan jadi merugikan distributor sana juga Kan secara langsung atau tidak langsung Nanti kan jadi ga enak Karena semuanya sebenernya Lingkungannya ini temen-temen semua guys Mau distributor kek Atau mau reseller kek Atau mau temen-temen kolektor kek Ujung-ujungnya lingkarannya lingkaran temen semua Seperti keluarnya sih Kalo Anton sih banyak juga yang Kalo Anton lah ya sekarang ya Mungkin Koko Michael bisa lihat Anton ini Sedikit-sedikit ada orang ucapin Thank you bro Anton Thank you bro Anton Gitu di Facebook atau dimana-mana Karena Anton tuh banyak bantu orang jual sih kok Orang luar misalnya nih Ya aku sering dapet guys WA-nya Kho Anton Dan sering dapet Titipan jual Titipan jual Punya temen Aku sering banget Itu hampir tiap hari dapet dari Kho Anton Whatsapp ya Jadi Ya Itu kalo kayak gitu Kho Anton Cuman bantu aja kan Bantu Kadang sellernya kasih Anton kayak bonus Misalnya 500.000 Atau apa Kadang-kadang ada bayi Misalnya sellernya ga mau kasih lagi Kho Anton pokoknya saya terimanya Segini Segini Kho Anton terserah Ntar bayar Anton tanya Ini kok orangnya mau tetap segini Yaudah ntar bayar kasih Anton ini Nah itu bukan hanya di Indo ya Di luar negeri juga Kadang-kadang kalo Anton punya Sering bantu orang tuh Anton ga tetapkan yang harus angka seberapa sih Kho sebenernya Misalnya nih Ada orang Singapur Kan di Singapur Anton lebih sering Barang kirim dari Singapur ya Duh Nah dari Singapur itu misalnya ada orang Kompetitif Bu Anton tolong jualin dong SM Studio ini Anton posting Helping plan gitu ya Bantu temen Barangnya ini lokasi Di Singapur Kondisinya brand new Atau display Atau Sudah bekas gitu ya Anton rincikan semua Terus Anton akan screenshot ke orang itu Ke bayar Anton posting nih Want to sell gitu kan Tiba-tiba ada orang Orang banyak yang PM-nya Anton How much? Berapa? Berapa? Seperti gitu Akhirnya Anton screenshot tuh Orang itu mau jual berapa Anton jujur Ini loh orang Singapur ini mau jual segini Ya jadi apa adanya ya guys? Nah kamu kasih saya ya 50 Sing ya Anton minta tuh cuma 50 SGD Paling tinggi 99 SGD Singapur dollar Jadi ibaratnya udah kayak charity work ya jadinya ya Nah akhirnya orang luar-luar pun tahu Oh Anton tuh ternyata Maaf ya kalau bagi orang bule Itu kecil sekali segitu Satu hari gajinya kan sudah 1 juta ya Mungkin 1 jam 10 dollar Dia kerja 8 jam sudah 8-10 dollar Satu jam dulu 8 Setelah dipotong pajak 8 dollar Setelah dipotong pajak ya tapi ya Nah 8 dollar itu kan Bagi orang Satu hari dia bisa dapat 80 USD Sudah 1 juta sekian ya Ibaratnya dia cuma Oh ternyata buru Anton punya untung Ibaratnya satu hari kerja aku aja nih Tapi bagi kita kan besar ya Oh yes Anton gak ambil untung banyak lah Makanya Anton cepat sih Jadi orang posting tiba-tiba sold Jadi nih buat temen-temen isekai yang nonton nih ya kan Kalau kalian punya patung-patung yang pengen dijual Terus takut cara jualnya gimana Mesti jualnya ke siapa Gak tahu siapa yang main patung zaman sekarang Gak usah takut Kalian ada di tangan yang aman Langsung hubungin VVIP Toys ya Ada di atas nih ya Terus langsung hubungin ko Anton bilang Kok gue punya barang ini Gue mau titip jual Nanti langsung aja ngomong bottom price-nya berapa Nanti ko Anton akan coba bantuin jual ya ko ya Ko Anton broadcast ya di Indo atau di luar si ko Betul Kemungkinan barang yang laku juga lebih besar Karena kan temen-temennya ko Anton gak sekedar di Indonesia doang Seperti yang tadi lu denger Singapur, Amerika, Itali, segala macem Mantep guys ya kan Sama Anton juga Kayak Kadang-kadang banyak kok orang titip jual itu Akhirnya Anton yang beli sih ko Mungkin di Ngaput itu Akhirnya bukan Akhirnya Anton yang beli Kok saya Dimana ini Saya yang beli aja deh Berapa sorry ya Nih ada telepon Saya yang beli aja deh Akhirnya berapa Udah gitu aja Akhirnya tempat jam Ya itu ya Ya susahnya gitu ya ko Kalau dagang terus kolektor juga ya Kadang-kadang jadi begitu ya Bener 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 Terus ko Kasih tau dong ke temen-temen kita nih Sosial medianya ko Anton ini Untuk VVIP Toys sama dunia sepatu itu apa aja sih ko Misalkan Instagramnya WhatsAppnya kasih tau ko Silahkan Oke Kalau Instagramnya VVIP Toys Collectible Store Kalau Facebooknya juga sama VVIP Toys Collectible Store Sama sih semuanya Oke Cuma YouTube nya beda sih VVIP Toys TV Karena kan Namanya ada TV nya lah ya VVIP Toys TV Jangan lupa itu guys ya Tadi tiga itu di follow Di subscribe Terus kalo ko Anton ada konten baru di komenin disitu yang banyak Kok ini gimana nih gitu Biar dia sibuk ya kan Abis dia ga sibuk dia main-main at unboxing tiap hari katanya Gila Tiap hari sih 2-3 hari sekali lah 2-3 hari itu hampir tiap hari ko Iya kan gili Konten statunya banyak sekali kan Dan Anton statunya Koko liat kesini Bukan Anton bisa pajang semua ga loh Karena space nya kan kecil Anton masih banyak sekali yang Anton belum pajang sih ko Itu sendiri lo tau sih Saya sudah curiga Saya sudah curiga kesana itu ya kan Tidak banyak sekali sih Jadi Anton rotasi lah ya Mantap sih Ini aku sih kesini sih ngerasanya Ko Anton harus segera gedein sih Tambah ke sebelah tuh gede-gedein Gedein lu Biar keren Biar tambah keren Soalnya sebelah tuh gudang sepatu sih ko Gak apa-apa ko gudangnya pindahin ko Gudangnya dipindahin ko Gudangnya dipindahin ya Oke Mantep mantep Koko Anton ucapin terima kasih banyak loh ya Koko Michael sama tim Bersama tim Bersama tim datang kesini Semoga sehat selalu ya Panjang umur Pasti Lalu sehat Atau ikutin protokol kesehatannya ya Terus Jangan lupa di subscribe Di channelnya Youtubenya ko Anton Tadi Terus jangan lupa di komen Jangan lupa di share Paling pentingnya ko ya Makasih Biar rame Teman tu juga minta izin nanti Mau mampir ke ko ko Punya ke fishhop Boleh dong Kalau mau mampir kasih tau ko Saya tutup dulu ntar buat ko Ya kan Saya tutup buat ko Anton Jadi ko Anton lu ngapainnya terserah Ya kan Mau tidur disitu gitu ya Boleh Boleh juga kan Terus itu ada apa tuh Itu ada apa tuh Kasih dong Kasih dong Kasih dong Apa nih apa nih Ini kalo Anton ada tamu kesini Anton ada cuma kasih Ini sebenarnya baju murahan aja sih ko Oh jangan di itu dong ko Bukan murahnya Niatnya guys Ini top content yang di Banjar Masin Dunia Sepatu Banjar Masin Oke Ini aku balik ya guys Eh jangan di balik Ini ada dua Pegang aja dua-duanya nih Oh iya Nah ini satu lagi nih VVIP Toys nih Ini yang di Jakarta ya Ya kan guys tuh Sama yang ini juga Mantep ya guys ya Makasih banyak loh Sama Mantep kan Makasih loh makasih Satu arti aja ya ko Gak ada arti apa ini Cuma baju ko Gak apa-apa ko Kok liatnya ada baju CVIP Toys dan Baju ini akan kita pake nanti Waktu kuantun dateng ke Isekai Oh iya terima kasih Jadi kalo kuantun dateng ke Isekai Gua akan pake baju ini dan topi ini Ya kan Yerduar Maaf kok Biasanya ada orang yang kesini Nanti selalu kasih sih Oke Kalo selama persediaan masih ada ya Maaf ya Ini gratis Sip Mantep banget ya Kok ko Makasih banyak ko Memang ini juara banget ya Memang ini juara banget ya Udah ganteng Oh tidak tidak Koko 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 Michael Koko Michael Koko Michael orang paling santai sekali sih Misalnya kalo dari Singapura gitu Bawa barang gitu kan Biar cukai gak liat-liat Pake sender jepit aja gitu ya Jadi Ada dua nih Jalurnya merah Jalurnya hijau Koko Michael pake sender jepit Ya sudah lah Hijau aja Nih guys ya Nih guys 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 nih guys Hahaha Hahaha Bener loh Jadi kayak gitu ko ya Jadi orang nih Oh kayak gini gak bawa apa-apa lah Udah lah Yang jalur hijau aja deh Hahaha Jadi itu salah satu tips ya Salah satu triks ya Jangan ikutin ya guys Hahaha Bercanda loh Bercanda loh Koko Waktunya ya Mereka dikasih waktu dan tempat Buat kita datang kesini Bawa crew Bawa tim Bawa artis lagi satu kan Iya sih Anton sering banget liat Selalu bersama ya duet ya Selalu enggak Dia suka ngikut aja gak jelas Hahaha Boleh masuk ko Boleh masuk ke dalam Saya hai dong Hahaha Hahaha Leputnya gak diberapa Hahaha Oke Guys Jadi gitu aja Di obrolan di coffee shop talk kali ini Bersama aku Anton dari VVIP Toys Sekali lagi Gue raja terakhir mengucapin thank you Buat kalian yang nonton Jangan lupa di like Comment Share Sama subscribe ya Terus kalo ada pertanyaan dari kalian Buat VVIP Toys Atau buat ko Anton Silahkan langsung masukin di kolom Comment di bawah ya Nanti kita akan coba ngejawabin ya ko ya Iya ko Terima kasih Jadi thank you ya guys Thank you buat semuanya Thank you buat VVIP Toys Dan semua crewnya tadi di depan dan di belakang Mantep dan sukses terus buat VVIP Toys Ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax